hai oke Halo selamat datang di video baru kali ini ya di video ini saya akan menjelaskan cara membuat play screen ya play screen itu adalah layar sebelum gitu apa ya namanya lupa ya gitulah pokoknya sebelum aplikasi ada layar pembuka dulu welcome gitu nah itu adalah namanya di play screen Oke kita langsung saja ke kode Oke kita bukannya kita tunggu nah setelah itu kita buka project yang kemarin ya kalau kalian belum melihat video-video kemarin silahkan kalian untuk melihat dulu video-video sebelum ini ya untuk agar project kita sama Oke sekarang cara membuat play screen di project ini project latihan hello world apps kita buka project yang kemarin nah kita tunggu dulu dulu loadingnya ya langkah yang pertama kita buat dulu Klik kanan di sini di package nya ya klik kanan kita new activity kita klik di new terus kebawah ada activity kita pilih yang mt activity kita buka terus kita misalkan membuat splash screen oke oke aktif ya nah biar selagam kita kita finish kita tunggu sampai generating nya selesai maaf saya gak bisa bahasa Inggris jadi bahasa Inggrisnya generating gitu aja lah gak apa-apa oke tunggu sampai gradle scenes nya selesai oke kita tunggu sampai gradle project scene in progress ya oke progresnya sudah selesai dan ini adalah splash screen kita yang pertama kali kita ubah adalah layoutnya dululah untuk semua project kita buat layoutnya dulu baru javanya oke oke ini layout kosong dari splash screen ya splash screen terus kita split biar kelihatan kodenya kita gunakan relatif layout nah ini adalah dan display screen ini kita oke oke kita bikin tulisan doang ya di tengah aja kita bikin tulisan di tengah pake text view oke secara munculinnya klik ini apa itu teh kurang dari terus teh ada semua yang memakai huruf teh dan klik text view oke setelah itu kita setting text nya misalkan text nya misalkan text nya disini sejati oke text nya akan muncul disini kita akan ganti juga eh warnanya warna itu bahasa Inggrisnya color color kita klik enter color terus kita cari color yang primary primary nah ini kalau primary biru ya atau enggak deh enggak kayaknya kita perlu warna putih aja jadi cara menambahkan warna bisa langsung memasukkan kode warna seperti ini juga kalau bagus sih kita memasukkan warna disini kita ke values ke color kita bisa menambahkan warna sesuai keinginan nanti kita hasilkan color color bisa kalau namanya misalkan white kode white itu kan F F F F F F nah inginislah putih ya Nah terus cara manggilnya gimana cara manggilnya disini ganti pakai white namiknya dipanggil nah itu yang lebih simpel dan untuk yang nama juga nih supaya agak hardcore string kita buat stringnya juga di values di values ini kita ada string kita buka terus kita buat string disini nih misalkan nah gitu ya nah ini isinya ini adalah id-nya ini adalah isinya kita kembali lagi ke sini kalau saja nggak apa-apa kita panggil aja id yang tadi dengan menuliskan id-nya nah itu ada nah terus background-nya kita mau dibuat warna primary aja ya background-nya coba background pakai kalau pindahwi nah ini cuma udah nah kan tulisannya kelihatan tadi tulisannya bisa warna putih kayaknya tulisannya eh kurang tebal deh kita tekstilnya biar bold nah nggak bold kan terus juga kurang besar kurang besar kita atur size-nya size enter terus misalkan 20 kalau untuk teks diusahain kan harus ukuran SP ya jangan DP SP kita lihat oh kayaknya kurang gede juga kita buat 30 SP nah segini aja ya tapi kita ini teksnya mau ditengah nih gimana coba karena ini sudah relatif layout jadi kita tinggal kita tinggal menambahkan kodenya disini center horizontal true center vertikal true nah jadikan di tengah jadi artinya center horizontal true Iya center vertikal true Iya kalau false di suksesu false itu berarti enggak 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 di center vertikal kalau true berarti di Iya Iya di center vertikal gitu maksudnya tuh nah seperti ini kita sebelumnya supaya ininya tampil di awal kan ini ini kan yang pertama tampil pastikan login dulu ya yang main activity dulu yang tampil pertama kan nah supaya nggak main activity dulu kita atur yang yang pertama tampilnya dimanifest nah cukup semuanya kita buka manifest nah disini ada dua ada dua activity ya ada activity splash screen ada juga main nah cara untuk memulai splash screen dulu kode ini nih nah kode ini ya pindahin aja kode ini akan memulai Ultama jadi yang pertama kali dibuat adalah activity yang memiliki kode seperti ini nah untuk tugas kita tutup lagi kita buka eh bukan ada di splash screen nya kita buka juga oh ya untuk mempercepat membuka layout kita cukup klik ini aja nih disini klik ikonnya ya klik terus ada manifest ada activity nah ini ada activity splash screen layout kita klik disini nah maka akan tapi layout layout yang tadi kita buat nah ini kodenya saya langsung pasti disini nah ini adalah kode untuk menampilkan untuk menjelangkan splash screen yang kita buat nah kita bahas eh satu persatu ya jadi ini fungsi dari kode ini adalah untuk memanggil dekor view kita ya untuk menisialisasi inisialisasi view ya terus untuk kode yang ini nah ini adalah mengisi a view ini kan integer ya angka-angka integer ini diisi dengan sistem view UI flag fullscreen jadi ini isinya sebuah kode untuk menampilkan fullscreen terus ini dekor view set sistem UI visibility nah disini sebenarnya ini juga bisa langsung gini nih biar lebih simpel nah seperti itu juga bisa tuh kan oke tadi tadi kita dibahas dekor view itu set sistem UI visibility itu fungsinya untuk meng-set visibility UI nya menjadi UI flag fullscreen dan ini adalah untuk meng-hide meng-hide action bar kalian tahu action bar gak sih action bar itu kita lihat ya disini nah action bar itu ini nih yang tulisan hello world ini nah ini adalah namanya action bar ya jadi fungsinya coding ini 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 adalah if kalau get support action bar ini adalah untuk mengecek action bar nya ada udah gitu kan kalau ada exemplar nya berarti di-hide action bar nya nah ininya di-hide di hilangin nah kalau ini fungsinya ini sampai atas ini fungsinya untuk menghilangkan ini nih nah ini yang di atas atas action bar yang ada jam-jamnya ini adalah untuk menghilangkan ini nah terus untuk nah nah ini codingan ini untuk mengotomatiskan jadi kalau apa ya untuk timer ini fungsinya sebagai timer nah ini adalah coding timer jadi ini adalah ini adalah delay ini adalah satuannya mili detik ya kalau misalkan 2 detik berarti isinya 2000 jadi ini lama tampil jadi kalau kita isi 5000 jadi splash screen ini nih nah splash screen ini akan muncul hanya selama 5 detik tapi kalau 2000 splash screen nya akan muncul 2 detik kita coba pakai 3000 aja ya supaya ada splash screen nya muncul 3 detik setelah 3 detik muncul maka menjalankan dua lain kode ini dan kode ini fungsinya untuk menampilkan activity untuk memulai activity baru activity apa yang dipanggil yaitu main activity activity dari activity splash screen nah kalau finish ini fungsinya untuk menghentikan activity yang sekarang menghentikan activity splash screen karena kalau ininya dihapus activity nya akan keluar tapi bisa di back oke jadi kalau ininya ada finish seperti ini nggak bisa di back karena udah di finish tapi kalau finish nya nggak ada pasti bisa di back oke kita coba ya jalankan ya terus kita lihat ya tuh tuh kan hilang sekarang 1 2 tuh 3 detik muncul coba deh takutnya kalian nggak nggak kita buka aplikasi tadi ya coba nah tuh kan atasnya hilang tulisannya langsung tampil activity selanjutnya secara otomatis kita coba amati lagi tuh kan nah 1 2 3 tuh pas di 3 detik Hai activity main activity tampil sedangkan activity yang barusan finish yaitu close sudah seperti itu aja cara membuat splash screen di Android Studio semoga bermanfaat semoga membantu jika kalian ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian mau request tutorial apa tutorial apa silahkan juga tulis di komentar ya biar nanti saya buatkan untuk kalian Oke sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat dan menghidupi di kolom komentar Terima kasih telah menonton